Terima kasih Tidak mau, pasti kita akan Berbicara tentang apa? Asyasa, berbicara tentang politik Yang namanya Mengkaji Al-Quran Itu tempat mulanya Di mana? Ya di masjid Sehingga kalau sekarang Muncul usaha-usaha untuk Menolak politisasi Masjid Masjid orang Ngomongnya Politik Ngomongi masalah Pemimpin Padahal Makanya Ini orang yang khawatir Takut bahwa Islam itu kembali Menjelaskan tentang masalah Padahal ini penting untuk kita perhatikan Maka kalau kita baca sejarah Yang dilakukan oleh Senok Hornya Senok Hur Grond Senok Hornya itu Itu adalah Sejak awal ya Ketika Senok Hornya dikirim dari Belanda Ke Jakarta Ke Batavia Atau ke Hindia Belanda Kemudian dari Dari Jakarta Dia dikirim ke Aceh Untuk Mengawal Hindia Belanda Yang ada di Aceh Menghadapi apa? Menghadapi Apa namanya? Perlawanan Yang dilakukan oleh Rakyat Aceh Terhadap Penjajahan Belanda Maka waktu itu Apa namanya? Nasihat Yang paling Berharga Yang diberikan oleh Senok Hornya Kepada pemerintah India Belanda Adalah Jauhkan Umat Islam Dari Berbicara Tentang Masalah Politik Itu dia Jadi sejauh Dan senok Hornya Kemudian memberikan Nasihat Kepada Hindia Belanda Kalau ada Umat Islam Yang berbicara Tentang Politik Atau ada Ulamanya Yang memelekan Umatnya Untuk berbicara Tentang Politik Maka Ini Adalah Penjahat Ini Adalah Pemberontak Ini Adalah Berandal Jadi sampai Senok Hornya Ngomong Penjahat Berandal Apalagi Pemberontak Dan ternyata Hari ini Terjadi Makanya Apa yang Dasar Dasar Yang telah Diletakkan oleh Senok Hornya Tahun Seribu Akhir Akhir Lapan ratusan Sampai Akhir Menjelang Awal Seribu Sembilan ratusan Itu ternyata Terjadi Hari ini Kembali Dipakai Oleh Para penguasa Dan orang-orang Kufar Dan orang-orang Munafik Di negeri ini Tujuannya Agar umat Islam Tidak berbicara Tentang masalah Politik Karena kalau umat Islam Telah berbicara Tentang politik Maka kata Senok Hornya Pasti Inti Apa namanya Politik Nihainya Politik Terakhirnya Umat Islam Pasti adalah Tegaknya Khilafah Itu sudah pasti Senok Hornya Sudah pelajari Jadi Kalau umat Islam Sudah berbicara Tentang politik Pasti Tujuan Akhirnya Tegaknya Tegaknya Khilafah Padahal Khilafah Itu Adalah Musuh Demokrasi Yang nomor Satu Masalah Jang Masalah DiEx Terima kasih.